Halo teman-teman yang terkenalkan, saya Rara, saya adalah kos checker dari MamiKos. Saat ini saya sedang berada di kos Shakwina, tepatnya di jalan Atlantik, perumah Oriland, C2, Kota Malang. Diturunkan terus saya kali ini ya. Kos Shakwina adalah kos putri yang lokasinya berjarak 800 meter dari jalan raya Kepuharjo dan 1,2 kilometer dari jalan raya Gembrung. Tepat di depan perumahan Oriland terdapat SD Negeri Tasik Madu II. Kos ini juga berjarak 4,4 kilometer dari Universitas Brawijaya dan 4,1 kilometer dari Universitas Islam Malang. Nah teman-teman, ini adalah tampak depan dari kos Shakwina. Kos ini terdiri dari bangunan dua lantai dengan total 12 kamar. Di sekitar area kosan banyak terdapat warung makan, toko kelontong, dan juga minimarket. Area ini adalah area free parkir bagi penghuni kosan yang membawa sepeda motor. Area ini bisa memuat kurang lebih 8 sampai dengan 10 sepeda motor dilengkapi dengan 1 CCTV. Saat pertama masuk ke bangunan kosan, kita bisa melihat terdapat area ruang tamu. Batas maksimum untuk menerima tamu di kos ini hanya sampai dengan jam 9 malam ya teman-teman. Area ruang tamu ini juga dilengkapi dengan fasilitas TV. Untuk menuju ke lantai 2, teman-teman akan mengaksesnya melalui tangga ini ya. Biaya kosan yang teman-teman bayarkan di kos ini sudah termasuk fasilitas free wifi, free listrik, dan juga free air. Fasilitas yang ada di lantai 2 yaitu dapur bersama. Dapur ini dilengkapi dengan kompor gas, rak piring, dan juga peralatan masak serta kulkas. Nah untuk penggantian gas, ini akan dibebankan kepada penghuni kosan ya. Kosyakwina menggunakan fasilitas kamar mandi luar dengan total 4 kamar mandi. Kamar mandi ini dilengkapi dengan bak air, keran, dan juga toilet jongkok. Selanjutnya kita akan melihat area ruang jemur yang telah disediakan. Area ruang jemur bisa diakses melalui tangga ini ya. Kos ini tidak menyediakan fasilitas mesin cuci maupun tempat laundry. Namun di sekitar area kosan banyak sekali tempat laundry yang bisa teman-teman datangin. Sekarang kita akan melihat fasilitas yang ada di kamar di kosyakwina. Seluruh kamar di kos ini berukuran 3x4 meter, dilengkapi dengan kasur berukuran single, lengkap dengan bantal, dan juga spray. Di kamar ini juga terdapat lemari pakaian 2 pintu berukuran sedang, dan semua kamar juga dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke koridor kosan maupun keluar kosan. Nah itu tadi kosyaker saya di kosyakwina Tasik Madu. Jika teman-teman berminat, silahkan langsung klik tombol booking saja ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kosyaker saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!